Intro Selamat datang di channel Viral Populer Dimana info terviral dan terpopuler akan kita sajikan Sebelum lanjut, kita ingatkan kembali untuk support channel kami Dengan cara like, komen, share, dan subscribe Agar kita terus memberikan informasi yang menarik Intro Go, go, go! Viral Populer spesial berita sepak bola Indonesia kembali hadir untuk Anda Kali ini, Viral Populer akan membahas tentang Salah satu pemain asing Madura United Emanuel Oti Esikba Yang resmi berpisah dengan Madura United Madura United Dipastikan tidak menggunakan jasa Emanuel Oti Esikba Dalam lanjutan Liga 1 musim ini Main asing asal Ghana tersebut Tidak mencapai kesepakatan kontrak baru Dengan manajemen Laskar Sapekerab Berdasarkan surat PSSI Setiap klub diizinkan memberikan gaji sebesar 50% Dari nilai kontrak yang tertera Keputusan tersebut diambil Untuk meringankan beban keuangan para kontestan Liga 1 Kebijakan tersebut Mulai berlaku satu bulan sebelum kompetisi dimulai Hingga berakhirnya lanjutan Liga 1 musim ini Seluruh klub, termasuk Madura United Telah menyepakati kebijakan yang dikeluarkan PSSI tersebut Saat ini, baru dua pemain asing Madura United Yaini Jemerson Savier dan Jacob Popper yang dipastikan bertahan Sementara Bruno Matos masih dalam proses renegosiasi kontrak Direktur Madura United, Haruna Sumitro mengatakan Untuk OT, kami pastikan tidak lanjut Karena dia tidak sepakat dengan apa yang klub tawarkan Pastinya tentang besaran gaji Karena kami harus tegak lurus dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh PSSI Seperti yang diketahui Liga 1 kembali dijadwalkan diputar pada tanggal 1 Oktober mendatang Seluruh pertandingan dilangsungkan di Pulau Jawa Dengan tanpa kehadiran penonton Dan tidak ada klub yang terdegradasi pada musim depan Dan lanjutan Liga 1 musim ini Madura United memilih berkandang di Stadion Gelora Delta Sidoarjo Pasukan Rahmat Darmawan tidak bisa menggunakan Stadion Gelora Bangkalan Karena sedang direnovasi untuk tempat latihan Piala Dunia U20 tahun depan Dengan perginya sang pemain asing Lantas, siapakah yang akan menggantikan peran sang pemain tersebut? Kita nantikan saja berita selanjutnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya See you